Salam Nama Isyatra untuk kita semua, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 7 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus membaca firman Tuhan, demikian juga seperti yang terjadi di jaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Sodaraku yang terkasih dalam Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya digambarkan seperti pada jaman Lot. Mereka melakukan aktivitas sehari-hari, namun tiba-tiba Allah menyatakan dirinya. Pada hari ini sodara, pandemi yang terjadi sesungguhnya menggambarkan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Namun kedatangan Tuhan sesungguhnya adalah bagaimana api dari langit akan membinasakan bumi ini. Bagaimana agar kita bisa terhindar dari api murka Tuhan dan memperoleh keselamatan. Mari kita bersama-sama membuka dalam kitab kejadian pasal 19 ayat yang ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatlah seorang. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Saudara ku yang terkasih, bila kita perhatikan dalam firman Tuhan, Lot dan sekeluarga melarikan diri dari kota Sodom dan Gomorrah. Sehingga mereka bisa terlepas dari api murka Tuhan. Dan pada hari ini sodara, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah untuk bisa menyelamatkan diri kita. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan, Larilah, selamatkanlah nyawamu. Lot sekeluarga harus lari dengan cepatnya agar nyawa mereka terselamatkan. Lari berbicara tentang berjuang sodara, dengan mengerahkan seluruh tenaga dengan tujuan agar selamat dari api belerang dari langit. Demikian pula dengan keselamatan jiwa kita. Kita perlu berjuang mengerahkan segala sumber daya agar jiwa kita bisa selamat. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Oleh karena itu pada hari ini, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Firman Tuhan juga berkata, Betapa suci dan salenya kamu harus hidup. Sodara ku yang terkasih, Untuk bisa memperoleh keselamatan, kita perlu membayar mahal. Kita perlu berjuang mengerahkan seluruh tenaga kita, energi kita untuk bisa memperoleh keselamatan itu. Karena itulah tujuan kita, percaya tujuan. Pada saat itu, Lot dan sekeluarga dengan sekuat tenaga, mereka berlari, berlari, dan berlari. Pada hari ini, sodara, apakah kita berlari untuk bisa mengejar keselamatan? Apakah kita berlari untuk bisa terus berjuang sampai kepada tujuan akhir? Dan juga Firman Tuhan katakan apa, sodara? Dalam kitab kejadian pasal 19, seteng ke-17, Jangan menoleh ke belakang. Malaikat Tuhan memberi perintah agar jangan menoleh ke belakang. Kenapa jangan menoleh ke belakang? Karena ketika menoleh ke belakang, sambil berlari, dapat kita bayangkan, mereka bisa terjatuh. Karena mereka tidak fokus. Demikian pula, kalau kita perhatikan istri Lot sebagai peringatan bagi kita. Hatinya masih berpaut dengan kota Sodom dan Gomorrah. Sehingga pada saat dia berlari, dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Hatinya belum rela meninggalkan kota Sodom dan Gomorrah. Pengajaran apa yang bisa kita ambil, sodara? Kita perlu memilih dan fokus dengan pilihan kita. Hanya dua pilihan dalam hidup ini. Binasa atau selamat. Masuk surga atau masuk neraka. Apa yang menjadi pilihan kita pada saat ini, sodara? Bila kita memilih selamat, bila kita memilih surga, kita harus fokus kepada pilihan kita. Jangan menoleh ke belakang. Karena firman Tuhan katakan, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Dan juga kalau kita lihat poin yang berikutnya. Janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Ini nasihat firman Tuhan. Kenapa tidak boleh berhenti dimanapun juga di lembah Yordan? Karena lembah Yordan penuh dengan air, seperti taman Allah dan indah sekali, Alkitab mencatatkan. Namun, lembah Yordan dekat dengan kota Sodom dan Gomorrah, yang penuh dengan orang-orang yang berdosa. Demikian pula dengan dunia ini, menawarkan kenikmatan, keindahan, dan juga kebahagiaan yang sembuh. Kalau kita lihat bersama-sama, dunia menawarkan itu semua. Namun, pada saat ini, di saat kita memilih untuk bisa selamat menuju kepada kerajaan sorga. Janganlah karena kenikmatan dan kehindahan dunia membuat kita menyimpang dari jalan keselamatan. Kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, di dekat lembah Yordan. Kita merasakan kenikmatan dan keindahan yang dunia tawarkan. Marilah sodara, kita tidak bisa mendua hati, tidak bisa mencintai dunia, maupun juga mencintai Allah sekaligus. Kita perlu memilih kepada dunia atau kepada Allah kita mencintainya. Dan juga, kalau kita perhatikan di renungan yang terakhir dikatakan, larilah ke penggunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Sodaraku, lot sekeluarga harus lari ke penggunungan agar selamat. Penggunungan menggambarkan tentang satu benda yang sangat besar, satu benda yang bisa memberikan perlindungan, sodara. Satu tempat yang bisa memberikan satu keamanan, sodara, pada saat itu. Itu menggambarkan tentang Allah sendiri. Allah adalah bukit batu kita, gunung kita yang kokoh, yang teguh, sodara. Marilah kita berlari kepada Allah. Marilah kita mengarahkan hidup kita, tujuan kita, dan juga mata kita kepada Allah saja, juru selamat kita. Biarlah renungan firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Seperti pada zaman lot, demikianlah kelak kedatangan anak manusia untuk kedua kalinya. Kita perlu melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa kita. Artinya, kita harus mengerahkan seluruh, segala kekuatan yang kita miliki, energi kita untuk bisa sampai kepada tujuan kita. Janganlah kita menoleh ke belakang, dan juga janganlah berhenti dimanapun juga di Lemba Yordan. Kiranya, kita sampai kepada kerajaan sorga, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih.